Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berdaya, salam rahayu, salam waras Setelurku yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Singgur di channel Konatan TV Setelurku, baru-baru ini saya membaca sebuah web yang menyatakan bahwa W.R. Subratman itu adalah seorang hadib Nah, ini saya temukan di ikipedia.com Judulnya ternyata pencipta lagu hari merdeka adalah seorang hadib Bayraika dipos pada bulan Mei tanggal 23 di tahun 2023 Nah, disini dituliskan setelur Banyak orang yang tidak mengetahui fakta bahwa pencipta lagu kebangsaan Indonesia Indonesia Raya dan lagu perjuangan hari merdeka adalah seorang hadib Habib ini bernama Wakil Rudolf Subratman yang lahir di Surabaya di tanggal 9 Maret 1903 Beliau adalah putra dari pasangan Haji Subratman dan Hajah Maria Ulfah Nah, ini perjuangannya juga ditulis Di sini juga dituliskan pengakuan habib itu Wakil Rudolf Subratman bukan hanya dikenal sebagai seorang musisi dan pejuang kemerdekaan Tapi beliau juga seorang habib Habib merupakan sebutan untuk keturunan dari Nabi Muhammad SAW Yang memiliki pengaruh dan kekuasaan di masyarakat Pada tahun 1975, pengurus besar Nahdadul Ulama mengeluarkan surat keputusan Yang menyatakan bahwa Wakil Rudolf Subratman adalah seorang habib Keputusan tersebut diambil setelah adanya penelitian dan pengkajian terhadap silsilah keturunan dari W.R. Subratman Kesimpulannya, W.R. Subratman merupakan sosok yang sangat penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia Beliau menciptakan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya dan lagu perjuangan hari merdeka Yang menjadi lambang perjuangan rakyat Indonesia Nah, bagaimana silsilah sebetulnya dari W.R. Subratman ini? Oh, tiba-tiba ada pengakuan menjadi seorang habib Saya juga kaget ini lor Dan saya tak mencari ya di beberapa internet Nah, sudah saya kumpulkan kemarin Akan saya bacakan So, bahas W.S. Subratman Habib Saya jadi ingat juga dengan teman saya Rendra Yang saat itu membintangi W.S. Subratman saat membuat film Yos, apa kabar ya Semua siap-siap semua kan ya Tulurku yang berbahagia Beberapa waktu kemarin Ada yang namanya Indra Itu masih keluarga dari W.S. Subratman Yang ditulis di detik news Keluarga luruskan biografi W.S. Subratman Tanggal lahir hingga agama Indra yang merupakan garis keluarga dari W.S. Subratman Dari keturunan Nga Dini Subratini Nga Dini adalah kakak kelima W.S. Subratman Mengatakan lahir W.S. Subratman yang benar adalah 9 Maret 1903 Bukan 19 Maret 1903 Ini mengenai tanggal lahir beliau Sedangkan W.S. Subratman Ini ya Lahir Dimana ini ya Lahirnya di W.S. Subratman lahir di Jati Negara Jakarta Bukan di Purworejo, Jawa Tengah Dia juga menunturkan Kakak pertama W.S. Subratman Bernama Rukiam Subratia Yang menjadi saksi Dan melihat langsung saat adiknya lahir Oh ya sederhana sekalian W.S. Subratman Meninggal pada 17 Agustus 1938 Dan dimakamkan secara Islam Jadi Ini yang diluruskan oleh Pihak keluarga Dari W.S. Subratman Berarti W.S. Subratman ini Belum menikah Jadi juga belum mempunyai keturunan Cucu dan juga cicit Anak aja belum punya Karena istri aja belum punya Kak ya Setelurku Tentang Habibnya W.S. Subratman Kok dikeluarkan SK dari PBNO Di tahun 1975 Saya heran sekali hal ini Benarkah? Yang saya khawatirkan Karena Arsip tahun 1975 itu Sudah Seumur saya Setengah abad Jadi seumuran saya 75 itu Saya lahir 75 Jadi sudah seumuran saya Dan tulisan ini Diunggah pada tahun 2023 Bagi Panjenengan Yang mengerti Atau yang Juga mengikuti Perjalanan W.S. Subratman Secara biografinya Apakah ada dokumen-dokumen Penting lainnya Yang Sealur Atau tidak sealur Dengan kehabibnya W.S. Subratman Ini Saya mohon Memberikan komentar Di kolom komentar Terakhir Kapan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila ada salah Dan hilaf Onorino Onopo Onoawan Onopangan Salam budaya Salam rahayu Salam waras